Tips Merawat Kesehatan Gigi Berlubang Gigi merupakan salah satu organ penting manusia yang berguna untuk memotong atau menghancurkan makanan agar dapat dicerna dan ditelan dengan baik. Gigi yang tidak sehat dan berlubang dapat mengganggu Anda saat makan dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan beberapa langkah perawatan gigi rutin untuk menghindari gigi berlubang. Pertama, Sikat Gigi Setelah Makan Mungkin Anda sering mendengar bahwa sebaiknya menyikat gigi adalah dua kali sehari, yaitu saat bangun tidur dan sebelum tidur. Namun ternyata, jika Anda ingin terhindar dari gigi berlubang, Anda disarankan menyikat gigi setidaknya setiap kali sesudah makan. Dua, Pakai Pasta Gigi Yang Mengandung Fluoride Kita biasanya memilih pasta gigi yang mampu memutihkan atau yang dapat memberi rasa berbeda. Apapun produk yang dipilih, pastikan pasta gigi itu mengandung fluoride. Fluoride adalah bahan yang penting karena dapat mencegah gigi kropos dengan cara menyikirkan kuman. Fluoride juga dapat meningkatkan perbaikan lapisan enamel sehingga memperkokoh pertahanan enamel dan memberi perlindungan ekstra pada gigi Anda. Tiga, Bersihkan Gigi Dengan Berkumur Selain menyikat gigi, berkumurlah dengan menggunakan cairan pembersih mulut. Berkumur hampir cukup ampuh untuk menghilangkan plak dan bakteri dari dalam mulut. Berkumur tidak kalah pentingnya dengan menyikat gigi. Plak menghasilkan asam yang dapat menyebabkan gigi berlubang, yang jika dibiarkan dapat mengganggu gusi. Akhirnya, tidak hanya gigi yang bermasalah, tetapi gusi Anda juga. Dengan berkumur, maka bagian mulut yang tidak tercapai oleh sikat gigi dapat dibersihkan. Anda bisa meminta saran dari dokter untuk mencari produk obat kumur yang tepat agar manfaatnya lebih maksimal. Empat, Menghindari Makanan Yang Menyebabkan Gigi Berlubang Hindari Makanan Yang Dapat Menyebabkan Kerusakan Gigi Seperti Gula dan Karbohidrat Jika dikonsumsi secara berlebihan, keduanya dapat membuat perubahan gula darah yang mengakibatkan penutupan aliran mineral pada gigi. Asam Vitat Asam Vitat merupakan pembulki mineral dan penghambat enzim yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Asam Vitat dapat ditemukan dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Minyak Sayur Olahan Ketika dipanaskan, radikal bebas yang diciptakan oleh panas akan menjadi sangat beracun. Minyak Sayur Olahan yang berbahaya jika dipanaskan ialah minyak jagung, minyak biji kapas, dan minyak kedelai. Makanan Cepat Saji Glycerin yang terkandung di dalamnya dapat menghambat kalsium dalam memineralisasi gigi Anda. Lima, Perisakan Kesehatan Gigi dan Mulut Secara Rutin ke Dokter Melakukan pemeriksaan rutin bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari gigi berlubang, dan sebagai langkah perawatan gigi yang baik. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu dengan gigi Anda, akan lebih mudah terdeteksi lebih awal. Jika kondisi gigi menunjukkan bahwa gigi rentam berlubang, dokter akan memberikan pelindungan lebih kepada gigi berupa silen. Silen adalah jaket pelindung gigi yang dapat melindungi enamel gigi dari zat asam dan plak yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Itulah tips merawat gigi berlubang agar tetap sehat. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!